Intro Shalom Sate pagi hari ini Kita masih membahas Seri doa bapak kami Dengan tema Berilah kami pada hari ini Makan kami yang secukupnya Dan Saptema Allah mencukupkan gereja Saya berumur 17 tahun Saat menyerahkan diri Menjadi hamba Tuhan Saya menyerahkan diri Dengan air mata Yang membasahi seluruh pakaian Saya tahu Dalam masa depanku Hidupku akan sederhana Hidupku akan miskin Maka saya harus bersandar Kepada Tuhan Saya mengambil keputusan Untuk tidak bersandar Pada orang kaya Tidak bersandar Pada pemerintah Tidak bersandar Pada orang-orang yang hebat Saya mau bersandar Saya mau bersandar Hanya kepada Tuhan saja Sejak saya melayani Dari umur 17 tahun Sampai sekarang Saya tidak pernah pergi Mencari rumah orang kaya Saya tidak pernah pergi Untuk minta berkenalan Dengan orang kaya Kalau ada orang kaya Mau mengenal saya itu Terserah dia Tetapi Jika khusus pergi ke rumah Orang kaya Untuk berkenalan Denganya Saya tidak akan lakukan Akhirnya pada waktu Saya perlu uang Saya minta sama Tuhan Berilah kami secukupnya Secukupnya itu Tidak bisa ditentukan Angkanya Tetapi Tuhan Mengetahui Apa yang kita butuhkan Waktu kita membangun gereja Ini kita membutuhkan Uang banyak Tetapi tetap sama prinsipnya Tidak minta kepada pemerintah Tidak minta kepada orang kaya Tidak pinjam dari bank Lalu bagaimana Menurut prinsip Alkitab Berikanlah kami pada hari ini Kebutuhan kami yang secukupnya Akhirnya Gereja besar seperti itu Cukup tidak Uang diberi Cukup tidak Cukup Bagaimana kita tahu Pada hari peresmian Semua orang tahu Gereja Tidak berutang Satu rupiah pun Kepada bank Kita bersandar kepada Tuhan Menurut prinsipnya Tuhan yang sudah mengatakan Kalimat-kalimat pengajaran Seperti ini Kepada kita Adalah Tuhan Yang tidak pernah menipu Tidak pernah Memanipulasi kita Dia adalah Tuhan Yang setiawan Yang jujur Kamu jalankan perintahku Ikuti prinsipku Aku akan melunaskan Apa yang aku janjikan Kepadamu Saya heran sekali Pada waktu ditanya Perlu berapa susun Saya katakan 8 susun saja Padahal Tanah ini bisa dibangun Sampai 24 susun Jadi Kalau di kemudian hari Kita mau bangun lagi Kita mesti pinjam alat lagi Karena semua alat Sudah dikembalikan Kalau sewa lagi Akan kena biaya mahal lagi Belum lagi sudah tidak ada tempat Untuk alat berat Vena gedung sudah jadi Saya ditanya Mau tidak bangun sekaligus 24 susun Maka saya jawab Mau Uangnya dari mana Ada uang cadangan Yang bisa saya pakai dulu Dan Dengan itu Memberanikan diri Mulai membangun Setelah semua selesai dibangun Saya baru tahu Semua tepat Waktunya Dua minggu setelah gereja ini Jadi Resesi ekonomi Melanda seluruh benua Dari Asia Sampai Amerika Semua resesi Dan Dua bulan kemudian hari Besi naik 200-300% Harga bahan bangunan Dan semua barang Juga naik tinggi sekali Persis pada waktu sebelum terjadi resesi Gedung ini Sudah Jadi Semua Yang diatur oleh Tuhan itu Tidak kita mengerti Kita cuma tahu bahwa Allah itu hidup Allah itu Allah yang sejati Dan Allah itu Esa Dia tidak menciptakan Segala sesuatu Dan melakukan Segala sesuatu Sejalan Dengan kehendaknya sendiri Saya bersyukur kepada Tuhan Selama 57 tahun Setengah menjadi hamba Tuhan Saya membuktikan bahwa Firman Tuhan itu benar Saya menyaksikan bahwa Allah itu setia Allah itu jujur Allah tidak bohong Allah memberikan kecukupan Kepada orang Yang sungguh-sungguh taat Dan sungguh-sungguh menjalankan kehendaknya Engkau yang kaya Mengetahui saya tidak pernah ke rumahmu Meminta-minta dukungan keuangan Jika ada dari kalian Yang bekerja sebagai pegawai pemerintah Anda bisa mengecek Tidak ada bantuan dari pemerintah Yang diberikan bagi gedung gereja ini Uang pemerintah di Indonesia Hampir tidak pernah dipakai Untuk membangun gedung gereja Meskipun di Indonesia Lima agama ini dianggap sama rata Tapi Tidak ada bantuan pemerintah Untuk gereja Saya bersyukur Pegelaran konser sampai sekarang Masih bisa jalan Meskipun setiap kali konser Harus menombok Setiap kali konser Harus menombok kerugian Seratus juta lebih Ini belum termasuk Untuk konduktor Dan pianis Karena mereka semua Tidak dibayar Kita harus menghemat Supaya konser bisa terus jalan Karena kebodayan Itu dibutuhkan oleh manusia Musik Itu penting sekali Untuk manusia Tetapi Manusia Yang mau nikmat Tidak mau bayar Itu banyak Yang mau menerima berkat Tidak Mau berusaha Itu banyak Biarlah mereka Engkau bilang Saya membeli tiket Kan bayar Seluruh dunia Mengerti bahwa hasil dari Menjual tiket Hanya bisa menutup Sepertiga dari seluruh Pembiayaan gedung konser Dua pertiga Harus tombok Yang main berpuluh-puluh Mereka perlu uang Mereka perlu makan Mereka ada istri dan anak Jika yang main musik Kira-kira 60 orang Maka di belakang itu Ada 240 orang Yang perlu makan Kita mesti membayar mereka Mereka tombok Jika tiket terjual Habis Sekalipun Tetap tidak cukup Tetap tombok Sampai kemarin Kita tahu uang Untuk menombok Hampir tidak ada lagi Sudah miskin Tapi kita percaya Tuhan akan Memberikan kekuatan Kepada kita Meneruskan tugas Yang mulia Karena Indonesia Perlu gedung konser Perlu program musik Yang baik Perlu penampilan Yang baik Bukan saja Yang perlu Tetapi Indonesia Yang perlu Di dalam empat kali konser terakhir Yang dari Perancis Yang dari Denmark Yang dari Belanda Australia Dari Jerman Vena Mereka banyak Yang ikut konser disini Makin lama Makin banyak Ini Membuktikan Jakarta telah menjadi Kota Yang bersifat Internasional Jadikan Saman kita Satu zaman Yang tidak Ketinggalan Jadikan Republik Indonesia Sebuah republik Yang dipandang tinggi Oleh orang-orang Elit di dunia Kita menjadi Gereja Yang dipakai Tuhan Bahkan di dalam Mandat budaya Yang tinggi Seperti ini Dan Kita bersyukur Kepada Tuhan Allah tidak Meninggalkan kita Kalau kita Tuhan tambahkan Amin